Sebanyak 88 peserta yang berasal dari 5 kabupaten wilayah timur Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Singtang, dan Kapuas Hulu, mengikuti kegiatan upacara pembukaan Festival Bida Res yang dilaksanakan di Taman Bungur pada hari Sabtu 6 April 2019. Turut hadir pada kegiatan pembukaan Festival Bida Res tersebut, mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Perhubungan Sintang, Hatta, Sultan Sintang, dan DIM 1205 Letkol Infantri Rahmat Basuki, dan sponsor utama kegiatan Haji Tahirman Elon, beserta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Pada kegiatan pembukaan Bida Res ini juga disampaikan sambutan sponsor utama dari Haji Tahirman Elon yang mengatakan bahwa kita dalam rangka hiburan, bukan hanya ingin menjadi pemenang, tapi kebersamaan lah yang dapat kita tunjukkan pada hari ini. Dan selanjutnya Elon juga mengatakan, Dayung ini merupakan salah satu cabang olahraga yang paling unik dari segi hitungannya. Hari ini kita dalam rangka hiburan. Bukan ingin hanya sepeda menjadi pemenang, tapi kebersamaan inilah yang kita tunjukkan pada hari ini. Dayung yang kita laksanakan sebagai salah satu pengombaan adalah setelah satu olahraga yang paling unik. Karena tidak ada hitungan, 30, 4, 5, 6, 7, 8, Yang ada? Iya, 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 iya. Dua, iya, 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 iya. Tadi tadi bilang, nggak ada hitungan Dayung itu? 3, 4, 1,2, saya tidak ada, 1,2, 1,2, Betul. Setelah penyampaian arahan dari Sultan Sintang, seluruh kegiatan pembukaan Festival Bidara Res Kesultanan Sintang 2019 ini diakhiri dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan yang disampaikan oleh mewakili Bupati Sintang Kepala Dinas Perhubungan Hatta yang mengatakan kegiatan olahraga merupakan wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Di dalam olahraga kita tidak memandang suku atau golongan, melainkan kekompakan dan prestasi. Beliau juga berharap kegiatan ini dapat memasyarakatkan olahraga, sampan tradisional, dan menjaring bibit-bibit atlet berbakat serta memberikan hiburan rakyat. Luqman Sintang TV melaporkan. Terima kasih.